Karena surat ini wajib dibaca di dalam sholat. Sholat tidak sah kecuali dengan membacanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah Tulkitab atau Al-Fatihah. Lain halnya, jika orang tersebut tidak mampu. Namun, setelah terbiasa membaca dan hafal, Sudahkah memahami arti dari makna surat Al-Fatihah itu sendiri? Berikut adalah rangkaian penjelasan tentang surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 dan murkoy alaihim engatasewong akeh waladbo lina dan ora wongkang bodoh sesat in the name of allah the most provision the merciful praise be to allah lord of the world the most provision the merciful master of the day of judgment the alone we worship the alone we ask for help so as the secret path the path of those who don't have not the path of those who are they ignore of those who go as well bismillahirrahmanirrahim alhamdul kalimat isim beri ropah karena berkata ropahnya menggunakan durma karena isimu rop biwahi wih kalimat huruf buruknya ropcer allahi kalimat isim beri ropcer karena jernajerur jernya menggunakan kasrah karena isimu rop ropbil alamina ropbil kalimat isim beri ropcer karena na'at kelilahi jernia menggunakan kasrah karena isimu rop alisak ini kalimat isim di roger karena mendopileh jernya menggunakan kasro karena isim memprod iya kak kalimat isim isimnya isim dober mutasil prirof nasab karena menjadi mau kultif nah budu kalimat diil fiilnya film indorek prirof ropa karena film indorek menyimpan dobil namu melikuti wazah faalaya puluh abadaya hudhu abadaya hudhu abadaya hudhu abadad ma'amadan faalwa abidun wadahka ma'budun ku'butlah ta'bud ma'badun ma'badun nikmadun wa iya kak wawawata iya kak kalimat isim berirang nasakan atau atau iya kak nasa ini kalimat fiil-fiilnya film indorek prirof ropa karena film indorek menyimpan dobil namu melikuti wazah istapala yastakilu istana yastakilu istana yastainu istana yastainu istana kanatan wa musta'adan fa'u wa musta'imu wadahka musta'adun sista'imla tasa'imu musta'adun ihdina ihdi kalimat fiil fiilnya film indorek mengikuti wazah wa'alaya puluh abadaya dihidayatan wa mahdan fa'u wadahka ma'adiyu ihdila tahzimah dan mahdan hindari dihidayatan wa musta'imu nah kalimat isim 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 doir mutatil berirang nasak karena menjadi mau puluh bih al-suroto kalimat isim berirang nasak karena maful al-mustafi'imah kalimat isim berirang nasak karena na'at asuroto siroto ladina siroto kalimat isim berirang nasak karena badal bandar ke al-mustafi'imah al-ladina kalimat isim 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 langsung berirang nasak jernya tetap karena isim mau langsung hukumnya nanti kanaka kalimat isim berirang nasak karena kemasukan domi rohfa mutahri rohfi'i tak menyimpan domi rohfa mengikuti huwazan al-falang pilu an-amayu imu an-amayu imu 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 amun 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 fa'u wawamun imun wadahka'amun amun an imratun imun amun 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 alaihim ala kalimat huruf buruk nyobuk jer di kalimat isim isimnya isim doir mutatil berirang nasak karena jermat jermat wairul mawdubi wairi kalimat huruf buruk nyorup istisna al-mawdubi kalimat isim berirang nasak dari penjelasan yang yang telah dijelaskan terdapat beberapa keutamaan al-fatihah yaitu satu induknya al-quran disebut umul Quran dan umul kitab karena saat ini mencakup seluruh tujuan agama yang kedua yaitu sebagai obat keutamaan al-fatihah juga bisa menyembuhkan penyakit atau yang bisa juga disebut dengan asyifa yang berarti obat yang ketiga yaitu syarat sah sholat keutamaan lainnya adalah menjadi syarat sah dan syarat tidak sahnya sholat seseorang karena surat ini termasuk dalam salah satu rukun sholat dan yang keempat yaitu surat surat yang mulia dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari Abu Daud dan Nasai bahwa Rasulullah salallahu alihi wassalam memanggil salah seorang sahabatnya beliau akan mengajari sahabatnya tersebut surat yang mulia surat yang agung yaitu surat al-fatihah semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat sekian dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf kami akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam